Siapakah Borden Powell itu? Borden Powell adalah bapak padu dunia dengan nama lengkap yaitu Robert Stephenson Smith Borden Powell dengan panggilan BP. Beliau adalah seorang tentara Inggris dan penemu atau pendiri The Boy Scout. Borden Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di Paddington, London, Inggris. Nama ayah Borden Powell yaitu Profesor Domen Borden Powell dan nama ibunya yaitu Miss Henrietta Gridsmith. Ayahnya adalah seorang pendeta dan guru besar geometri Universitas Oxford di Inggris. Dan ibunya adalah seorang putri dari Admirat Kerajaan Britania Raya yang terkenal yaitu William Smith. Borden Powell mempunyai sembilan saudara yaitu Warrington, George, Agustus, Friends, Inros, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Borden Flitter. Cerita Borden Powell dimulai ketika Borden Powell berusia 3 tahun. Sejak itu juga ayahnya meninggal pada tanggal 11 Juni 1860. Di usia mudanya, Borden Powell telah menjadi anak yatim dan Borden Powell dituntut untuk hidup mandiri dengan hanya dukungan dari seorang ibu undanya. Borden Powell adalah seorang yang bertipe pekerja keras, yang tidak putus asa, dan penolong. Beliau sejak kecil banyak mengagumi karya-karya ilmuwan yang terkenal antara lain yaitu Charles Darwin, Babbage, George Eliot, G.L Laus, dan James Martin. Pada tahun 1870, ibunya menyekolahkan Borden Powell di Carter House School. Di sekolah itulah, Borden Powell sangat populer. Selain pintar dalam bidang pengetahuan, Borden Powell juga mengikuti banyak kegiatan ekstra seperti marching band, klub menembak, titer, belukis, dan keeper kesebelasan Carter House School. Setelah lulus dari Carter House School, Borden Powell memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran dengan dibantu oleh pamannya yaitu Kolonel Henry Smith, komando dari Royal Military Academic di Wolwich. Selesai bergabung dengan dinas kemiliteran, Borden Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu yaitu Lieutenant. Borden Powell sempat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Dan akhirnya, beliau ditugaskan di Maveking, yaitu di suatu kota pedalaman Afrika. Di kota inilah, nama Borden Powell terkenal karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan kota Maveking. Selama kurang lebih 217 hari, pangkat Borden Powell dinaikkan menjadi Mayor General karena jasa-jasanya tersebut. Mendengar hal itu, keluarga Borden Powell sangat bangga kepadanya. Di Afrika, Borden Powell banyak melakukan petualangan, sehingga pengalamannya bertambah. Karena keberaniannya, Borden Powell mendapati julukan Impeza, yang artinya Serigala yang tak pernah tidur. Karena sifat waspada, cekatan, dan keberaniannya. Tuan William Smith sebagai seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, meminta agar Borden Powell melatih anggotanya sesuai dengan cerita pengalamannya. Dan dipanggillah 21 orang pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah di Inggris. Dan setelah perkeman itu, terciptanya buku yang berjudul Scouting for Boys. Suatu karya yang sangat spektakuler. Tahun 1910, Borden Powell meminta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhirnya, yaitu Lieutenant General. Borden Powell menikah dengan Olaf S.T. Clair Sams dan dianugerahi tiga orang anak. Tahun 1929, Raja George memberikan julukan Lord, sehingga namanya menjadi Lord Robert Borden Powell of Gilwell. Dan akhirnya, Borden Powell wafat pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyari Kenya, Afrika. Nah, teman-teman, itu tadi video singkat sejarah Bapak Padu Dunia, yaitu Borden Powell. Terima kasih yang udah mau nonton, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.